Halo, saya Panji. Selamat datang di Tip Tuesday minggu ini. Pada Tip Tuesday yang lalu, kita sudah membahas mengenai engsel kupu-kupu dan engsel pivot. Pada Tip Tuesday kali ini, kita akan membahas mengenai engsel tanam, atau biasa disebut dengan invisible hings atau juga concealed hings. Engsel tanam dipergunakan untuk pintu swing dengan bukaan satu arah. Mengenai pemasangannya, hampir sama dengan engsel kupu-kupu, yaitu engsel ditanam di ketebalan pintu dan di kusen bagian samping. Yang membedakan dengan engsel kupu-kupu adalah, apabila engsel kupu-kupu terpasang, pada saat pintu tertutup, akan terlihat as engsel. Sedangkan apabila engsel tanam terpasang, dalam badan pintu tertutup, maka pintu akan terlihat rapih dan bersih. Kenarikannya menyediakan Ken Invisible Hings dengan kemampuan menanggung beban hingga 120 kg. Engsel Ken Invisible Hings memiliki kelebihan lain, yaitu fitur 3D Movement, yaitu dapat menggerakkan dan merubah posisi pintu hampir ke semua arah, yaitu atas-bawah, kiri-kanan, maju-mundur. Fitur ini sangat cocok sekali untuk e-klaim di Indonesia, yang memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Karena seringkali perbedaan atau perubahan musim ini membuat ukuran pintu berubah. Seperti pada musim hujan, pintu akan memuai atau melebar, sedangkan pada musim panas, pintu akan menyusut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!